Pertemuan di Kota Raja Jilid 1. Empat opas terdiri dari Pucing, si Tanpa Perasaan, Tiat Jiu, si Tangan Besi, Tui Bing, si Pengejar Nyawa, dan Leng Hiat, si Darah Dingin. Leng Hiat, si Darah Dingin, opas paling memudah, ilmu pedangnya tak bernama. Di Kota Chiang Chiu membongkar intrik pembunuhan yang dilakukan ahli waris si Iblis Pedang Darah Terbang, Hui Hial Kiamu, Pasok Jin. Tui Bing, si Pengejar Nyawa, sangat mahir dalam ilmu permainan kaki dan ilmu meringankan tubuh. Membongkar misteri pembunuhan dalam Ye Uleng San Cheng, Perkampungan Hantu. Tiat Jiu, si Tangan Besi, memiliki sepasang tinju yang tiada tandingan. Pucing, si Tanpa Perasaan, mahir dalam akal muslihat serta senjata rahasia. Babi Tangan Pembunuh 1. Jeritan Mengerikan Jeritan mengerikan yang begitu memilukan hati berkumandang secara tiba-tiba. Suara itu berasal dari sebuah bangunan loteng di sayap timur gedung utama. Suasana gembira yang sedang meliputi semua orang yang hadir dalam gedung utama, seperti suara orang yang sedang minum arak sambil berjudi, seketika terhenti secara mendadak. Semua orang terhenyak, kaget oleh datangnya jeritan mengerikan itu. Sebagian besar orang yang hadir dalam ruang gedung itu rata-rata bertubuh kekar, bermata tajam dan menggembol senjata. Dari dandanan serta tampang mereka, dapat diketahui bahwa asal-usul orang-orang ini pasti bukan orang sembarangan. Di tengah ruangan terpampang sebuah tulisan yang besar, siung atau panjang usia, sementara semua perabot dan peralatan yang ada di sana hampir semuanya indah dan mewah. Jelas keluarga pemiliknya adalah keluarga kaya raya. Yang lebih hebat lagi, di samping ruang utama ada berjajar empat buah bangku kebesaran yang terbuat dari kayu jendana. Di atas keempat buah bangku kebesaran itu duduk empat orang kakek yang telah berusia lanjut. Orang pertama berambut putih dan beralis perak. Raut mukanya bersih, tubuhnya jangkung dan penuh belas asih. Sebilah pedang tersoreng di punggungnya. Orang ini tak lain adalah tokoh persilatan nomor wahid, jago paling termasuhur di kota Ceyang Ciu. Orang memanggilnya Teri Tiau Liong, naga nomor wahid, Leng Giok Siu. Konon ilmu pedang Tiang Hong Sip Cikiam, ilmu pedang salib penembus langit, yang dimilikinya tiada tandingan di kolong langit. Jarang ada jagoan yang sanggup menerima jurus serangannya. Tapi sayang usianya sudah lanjut, sudah. Bertahun-tahun dia simpan pedangnya dan hidup mengasingkan diri. Orang kedua adalah seorang kakek berambut putih dengan wajah yang merah segar. Di pinggangnya tersoreng sebilah golok yang amat tipis. Senjata itu tak pernah bergeser dari tubuhnya. Jalan darah Tai Yang Hiat di kiri kanan jidatnya menonjol tinggi, jelas tenaga dalamnya amat sempurna. Dia adalah Teji Tiau Liong, naga nomor dua, Buyung Sui In. Ilmu Golok Jit Sian Chen, tujuh babatan berputar, yang diakininya sangat hebat dan tiada tandingan. Wataknya keras, tegas dan lurus. Semua jago dari kalangan Hek Chu akan pecah nyali dan buru-buru menyingkir bila mendengar nama Buyung Sui In. Orang ketiga adalah seorang kakek yang dandanannya setengah tosu setengah awam. Rambutnya hitam, jenggotnya panjang, penampilannya dingin lagi angkuh. Sebuah hutim, senjata kebutan, selalu berada di tangannya. Orang ini bermargasim bernama Chiokut, berada dalam urutan keempat berjuluk Te Si Tiau Liong, naga keempat. Ilmu sila yang dimilikinya tinggi dan sakti. Senjata hutimnya yang merupakan salah satu senjata langka disebut Chiokut Hut, kebutan salah tulang. Tapi sayang wataknya aneh, dingin, kaku dan tidak berperasaan. Walaupun begitu, dia terhitung seorang manusia jujur yang berhati lurus dan setia kawan. Kelemahannya adalah dia kelewat sadis dan selalu telengas terhadap lawannya. Orang-orang dari kalangan Hek Chu akan segera menyingkir atau bersembunyi bila bertemu Buyung Sui In. Maka bila bertemu Sim Chiokut, mungkin mau bergerak selangkah pun tidak berani. Orang keempat adalah seorang kakek bercambang hitam yang mengenakan pakaian penuh tambalan. Sewaktu melotot, matanya lebih besar dari uang tembaga. Alisnya tebal dengan mata besar, biarpun perawakan tubuhnya sedikit pendek, namun kekar berotot seperti sebuah kuali baja. Sepasang. Tangannya kasar, dua kali lebih kasar daripada tangan orang biasa. Orang ini tidak membawa senjata. Ilmu silat andalannya adalah ilmu kebal tiat posan, baju kain baja, ditambah ilmu capsah taipo, tiga belas taipo, dan tongcukkan, ilmu jejaka. Konon kesempurnaan ilmunya sudah mencapai sebelas bagian, bukan saja kebal terhadap berbagai senjata, biarpun sebuah bukit ambruk dan menindihi tubuhnya pun belum tentu akan membuatnya mati. Dari lima ekor naga, wataknya paling keras dan berangasan. Dia tak lain Tenggo Tiauliong, naga kelima, Kui Keng Chiu. Mereka semua disebut orang bulim Ngergo Tiauliong, lima naga dari dunia persilatan. Sejak dulu nama mereka sudah tersohor akan kehebatan serta kependekarannya. Sayang usia mereka makin bertambah tua, hingga kegiatan mereka pun bertambah sedikit. Meski begitu, belum ada orang berani mengutaati kebesaran lima naga ini. Yang disebut lima naga dari bulim adalah naga pertama Leng Giok Chiu pandai dalam Tiang Hong Sip Chi Kiam, naga kedua Bu Yung Sui In Mahir memainkan Jit Sian Chen, naga ketiga Kim Seng Hui Ahli menggunakan sah caplak Jiu Bu Kong Pian, 36 jurus ilmu Ruyung Kelabang, naga keempat Sim Chiu Kut Mahir Chiu Kut Hut dan naga kelima Kui Keng Chiu Mahir Ilmu Kebal. Di kota Chiang Chiu dan sekitarnya, nama besar kelima orang ini ibarat matahari di tengah awan. Hampir semua orang kenal dan hormat kepada mereka. Hari ini adalah hari ulang tahun kelima puluh TSM Tiauliong, naga ketiga, Kim Seng Hui. Para jagoi yang berkumpul dalam ruang utama adalah para jagoi yang datang dari berbagai daerah untuk mengucapkan selamat kepada sah caplak Jiu Bu Kong Pian Kui Keng Chiu atas ulang tahunnya yang kelima puluh. Suara jeritan mengerikan itu berasal dari atas loteng, dan ternyata berasal dari mulut Kim Seng Hui, cuan rumah yang sedang berulang tahun. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Setelah bergemanya jeritan itu, mendadak suasana pulih kembali, hening. Ada beberapa orang jago segera melompat bangun sambil melolos senjata, ada sementara orang yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Suasana jadi kalut, suara gaduh bergema memecah keheningan dalam ruangan. Tiba-tiba terdengar seseorang berbicara. Suara itu lembut lagi pelan. Namun begitu, suara pembicaraannya mampu mengatasi suara gaduh yang menggema di ruangan, membuat semua orang seketika menjadi tenang kembali. Terdengar orang itu berkata, Saudara semua, jeritan tadi memang berasal dari Kim Sam Tae. Kami belum tahu apa yang telah terjadi, tapi aku mohon kerja sama saudara sekalian. Harap tenang dan menahan diri, dengan begitu kami baru bisa mendengar lebih jelas, melihat lebih jelas apa gerangan yang telah terjadi. Bila ditemukan ada di antara kalian yang berusaha meninggalkan Arna atau mencoba melarikan diri, tolong tangkap segera orang itu, terima kasih. Berpaling ke arah asal suara pembicara itu, semua orang melihat Leng Giyok Siu masih duduk di kursi utama sembari berbicara, sementara Bu Yung Sui In, Sim Chokut dan Kui Keng Chiu entah sedari kapan sudah lenyap dari situ. Malahan semua orang tak ada yang tahu sejak kapan ketiga orang jago itu meninggalkan ruang utama. Saudara sekalian, kembali Leng Giyok Siu berkata sambil tersenyum. Bu Yung Jite, Sim Syed dan Kui Ngote telah pergi melakukan pemeriksaan. Dengan kemampuan Kim Samte, apalagi dibantu Jite, Syed dan Ngote, biar ada kejadian yang betapa hebat pun rasanya mereka masih sanggup buat menghadapinya. Para jago pun duduk kembali ke tempat masing-masing. Malah ada yang berseru sambil tertawa, dari lima naga bulin, sudah pempat naga yang bertindak. Rasanya memang tak ada masalah yang tak dapat mereka atasi. Ya, betul sambung yang lain sambil tertawa pula. Begitu suara jeritan bergema, aku lihat Bu Yung Jih Yap dan Kui. Ngoh Yap telah melesat keluar dari ruangan. Gerakan tubuh mereka luar biasa cepatnya, sampai aku pun tak sempat melihat dengan jelas. Tentu saja kau tak sempat melihat jelas, jago yang lain menimpali. Mereka adalah para ciampu yang berilmu tinggi. Tak heran kalau reaksi serta gerakan tubuh mereka luar biasa cepatnya. Kita semua ini apa? Mana dapat menandingi kelihayaan mereka? Gelak Tawap pun bergema lagi memenuhi ruangan. Leng Giok Siu ikut tertawa, padahal diam-diam ia mengeringi dahi, sebab tak ada orang lain yang lebih tahu ketimbang dia. Sah Caplak Jiubu Kongpian, 36 jurus Ruyung Kelabang, Kim Senghui tak berakal sembarangan menjerit kalau bukan menghadapi masalah serius. Apalagi jeritannya jelas adalah jeritan mengerikan yang memilukan hati. Apapun yang terjadi, tiga orang saudaranya yang melakukan penyelidikan pasti akan kembali untuk memberi laporan. Paling tidak, akan berusaha menenteramkan perasaan orang banyak. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa terjadi justru pada saat Kim Senghui sedang merayakan ulang tahunnya yang kelima puluh? Mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat. Sim Chiyokut dengan wajah sehitam pakaian yang dikenakan telah muncul kembali ke dalam ruangan. Leng Giyok Siu segera berkerut kening, karena ia saksikan sepasang tangan Sim Chiyokut penuh belepotan darah. Jerit kaget dan teriakan terperanjat kembali bergema di dalam ruangan. Toh aku, coba kau kesana sebentar, bisik Sim Chiyokut kemudian dengan lirih. Baik sahut Leng Giyok Siu, bagai segumpal awan di angkasa dia meluncur keluar dari ruangan dengan kecepatan luar biasa. Suara bisik-bisik kembali bergema memecah keheningan. Para jago mulai menduga-duga apa yang telah terjadi. Sementara itu dengan wajah hijau membesi Sim Chiyokut berkata dengan suara keras, sepatah demi sepatah, sebelum duduk perkaranya jelas, harap kalian jangan meninggalkan tempat ini. Siapa berani membangkang berarti mati. Perkataan itu diutarakan dengan suara berat tapi bertenaga, hawa membunuh yang terpancar bagai sayatan golok. Sesaat kemudian suasana jadi teramat hening, sedemikian sepinya hingga suara nyamuk yang terbang pun terdengar jelas. Ketika melangkah keluar dari ruang utama, Leng Giyok Siu berpikir tiada habisnya. Tapi begitu berada di luar, ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk meluncur pergi dengan kecepatan bagaikan kilat. Di antara kibaran baju berwarna kuning, sekejap kemudian dia sudah melewati pesang gerahan Cien Hek, berbelok ke arah gardus yang simteng lalu setelah melampaui berada tiok ya pelang dia langsung meluncur ke atas sebuah loteng di sisi timur. Baru melangkah masuk ke dalam gedung, Leng Giyok Siu sudah melihat para pelayan keluarga Kim berkumpul di depan beranda dengan wajah gugup, metu memerah dan tubuh kaku mempeku, sementara para sanak famili keluarga Kim berduyun-duyun naik ke loteng untuk melihat apa yang telah terjadi. Seorang di antara mereka segera menyongsong kedatangan Leng Giyok Siu sambil berseru diiringi isak tangis. Toh ayah, apa yang telah terjadi tegur Leng Giyok Siu dengan nada suara berat? Sebelum ada jawaban, mendadak Bu Yung Sui In menongolkan kepalanya dari atas loteng sambil berteriak, Toh aku, cepat naik kemari. Leng Giyok Siu melambung ke udara, lalu menerobos keluar lewat jendela. Tapi apa yang kemudian terlihat di dalam ruang kamar itu membuatnya berdiri tertegun. Ruangan itu adalah kamar tidur TSM Tiaw Liyong, Kim Seng Hwi. Sebetulnya ruangan itu dihiasi dengan kain serba merah, merah segar yang menandakan panjang usia. Tapi kini, merah yang menyelimuti seluruh ruangan nampak begitu seram, menakutkan. Merah itu bukan merahnya kain, tapi merah darah segar. Darah segar berwarna merah kehitam-hitaman berceceran hampir di setiap sudut kamar. Kim Seng Hwi terkapar di tanah, tergeletak di atas genangan darah. Dia masih mengenakan jubah sutra yang indah. Separuh tubuhnya bersandar di pembaringan dengan punggung menghadap pintu besar. Sesaat menjelang ajal, dia masih menekan dada sendiri. Darah kental mengucur keluar dari tempat itu, menggenangi lantai, menodai seluruh pembaringan. Luka yang merenggut nyawanya terletak persis di dadanya. Ceceran darah dimulai dari pintu kamar yang terbuka lebar hingga tepi pembaringan. Ini menunjukkan jika peristiwa pembunuhan berlangsung di depan pintu, sementara Kim Seng Hwi yang terluka parah berusaha kabur hingga tepi pembaringan. Tangannya yang sebelah malah sempat merogoh ke bawah bantal, berusaha melolos ruyung hitamnya. Dia termasyur dalam dunia persilatan karena sah caplak Jiubu Kongpian yang maha hebat. Tapi lantaran hari ini adalah hari ulang tahunnya yang kelima puluh, maka senjata itu tidak digembol dalam saku. Walau Leng Giok Siu berpengalaman dan banyak menghadapi pertarungan sengit, namun Kim Seng Hwi adalah saudara angkatnya yang sudah bergaul puluhan tahun. Tak urung kejadian ini membuat sekujur badannya gemetar. Gejolak emosi yang menggelora nyaris membuat dia melelahkan air mata. Kim Hwi Jin, Nyonya Kim, bersama sana keluarga Kim berkumpul di dalam kamar sambil menangis menjerit-jerit. Sambil berusaha menahan rasa pedih dalam hatinya, Leng Giok Siu membangunkan Kim Hwi Jin seraya menghiburnya. Enso ketiga, kau jangan kelewat sedih. Kematian Samte adalah urusan kami empat bersaudara. Kami pasti akan berusaha untuk membalaskan dendam sakit hatinya. Saking sedihnya menangis, Kim Hwi Jin jatuh tak sadarkan diri. Segera Leng Giok Siu menyalurkan tenaga murninya menembus surat penting di tubuh perempuan itu. Ketika sadar kembali dari pingsannya, sembari menangis terseduh-seduh Kim Hwi Jin berteriak, Toapek, ooooh toapek. Seng Hwi telah tewas. Bagaimana dengan diriku? Katakanlah, bagaimana dengan aku. Sejak tadi Tengger Go Tiauliong Kui Keng Ciu sudah mengepal tinjunya kencang-kencang. Keluhan yang menyayat hati ini kontan membuat otot-otot tubuhnya semakin menegang, bahkan seluruh tulang berbunyi gemerutuk keras. Lalu teriaknya dengan penuh gusar, anak jadah, bajingan terkutuk. Berani amat kau membantai samkoku? Aku Kui Langgo bersumpah hendak mengadu jiwa denganmu. Sembari berteriak, ia menerjang keluar dari ruangan. Dengan cekatan Bu Yung Sui In segera menyelinap keluar. Menghadang jalan perginya. Ngote, kau akan mengadu jiwa dengan siapa tegurnya. Kui Keng Ciu agak melengak, menyusul kemudian teriaknya, Aku tak peduli siapa orang itu. Pokoknya akan ku cari satu per satu. Semua tamu yang hadir akan ku obrak-abrik. Masa aku tak bisa mengenalinya. Kembali Bu Yung Sui In tertegun. Ngote, jangan senbrono cegahnya. Jangan halangi aku. Kalau tidak, jangan salahkan kalau kau pun akan ku tinju ancam Kui Keng Ciu sambil meraung marah. Ngote, jangan ceroboh dengan suara berat dan dalam tiba-tiba leng jiok siu menghardik. Tampaknya terhadap leng jiok siu, Kui Keng Ciu menaruh perasaan kagum, hormat dan sangat penurut. Ia tidak berani berulah lagi. Sambil berjongkok dan menangis terseduh ia berseru, Samko, wahai Samko, siapa yang telah mencelakaimu? Katakanlah pada Longko, siapa yang telah membunuhmu aku bersumpah akan mencincangnya. Hingga hancur berkeping-keping. Aku harus membalaskan dendam sakit hatimu ini. Sementara itu, leng jiok siu berkata dengan kening berkerut, Enso ketiga, aku rasa peristiwa pembunuhan ini lebih baik dilaporkan dulu kepada yang berwajib. Mungkin tindakan itu jauh lebih baik. Pelan-pelan Kim Hu Jin mengangkat kepalanya, air mata membasahi seluruh wajahnya, air mata bercampur darah. Mendadak ia seperti teringat sesuatu, lalu katanya, Kedua sahabat Karib Seng Hui semasa hidupnya adalah opas paling tersohor di kolong langit. Leng Hiat, si darah dingin, dan Li Ucheen. Kini mereka pun hadir di ruang utama. Mengapa tidak mengundang mereka untuk membantu melakukan penyelidikan? Mereka berdua pun hadir seru leng jiok siu kegirangan. Ah ah ah, kalau begitu ada harapan kasus pembunuhan Samte dapat segera terungkap siapakah Li Ucheen. Li Ucheen bukan siapa-siapa. Li Ucheen adalah opas nomor wahid di seputar Ngorau Kiu-Ciu, lima telaga sembilan sungai. Kalangan hitam maupun kalangan putih serta dua belas partai besar yang dipuja orang menyebutnya sebagai Dewa Opas. Dewa Opas bukan dimaksudkan dia adalah Dewa di antara para opas. Gelar ini mencerminkan kera kerjanya yang macam Dewa, sepak terjang yang luar biasa dan kemampuan mengungkap kasus yang luar biasa. Selain memiliki kecerdasan yang luar biasa, Kung Fu yang dimiliki Li Ucheen pun sangat hebat. Dia bahkan masih sangat muda, usianya belum melampaui 30 tahun, sementara senjata andalannya hanya sebuah pipa Hun Chue kecil. Konon belum pernah ada jago tangguh yang bisa bertarung lebih dari 20 gebrakan di bawah gencaran serangan Hun Chue kecilnya itu. Selain cerdas dan tangguh, Dewa Opas Li Ucheen punya banyak metu-metu serta informan yang tersebar di seantara dunia. Khususnya dalam kalangan para opas, dia ibarat seorang toaloya yang jujur dan bijaksana. Nyaris semua pegawai pengadilan taat dan tunduk kepadanya. Sudah hampir tujuh tahun Li Ucheen bersahabat dengan Bulim Gergo Tiaw Liyong. Dan kini Kim Seng Hwi mati terbunuh. Sudah sewajarnya bila Li Ucheen mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk membantu melakukan pelacakan serta penyelidikan. Tentang Leng Hiat, si darah dingin, siapa pula dia? Si darah dingin baru berusia 20 tahun, dia terhitung opas paling muda dalam kalangan Laksan Bun. Biarpun begitu, dia justru merupakan salah satu di antara empat opas yang amat termashur di kolong langit. Yang dimaksud sebagai empat opas adalah Put Ching, si tanpa perasaan, tiat jiu, si tangan besi, tuwibing, si pengejar nyawa, dan Leng Hiat, si darah dingin. Sementara si dewa opas Li Ucheen sama sekali tidak tercantum dalam daftar itu. Empat opas terdiri dari jago kelas wahid dalam dunia persilatan. Masing-masing memiliki kemampuan serta kelebihan yang luar biasa. Si darah dingin adalah satu di antaranya. Ketika berusia 16 tahun, ia sudah berulang kali membuat jasa hebat. Karir kerjanya menanjak, belum pernah ada buronan kelas kakap yang berhasil lolos dari cengkeramannya. Belum pernah ada kawanan penjahat yang berhasil mengalahkan dirinya. Ketika berusia 18 tahun, gara-gara ingin membekuk seorang moong, Raja Iblis, yang berilmu tinggi, diarelah bersembunyi di dalam sarang Iblis selama 11 hari tanpa bicara tanpa bergerak. Tidak makan dan tidak minum, yang dinantikan hanya sebuah kesempatan emas. Begitu peluang emas muncul, dalam satu sergapan yang tak terduga ia menghabisinya wasi Raja Iblis itu. Seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun ternyata berhasil mebekuk seorang Raja Iblis, bisa dibayangkan betapa gemparnya sungai telaga oleh keberhasilannya itu. Ketika berusia 19, seorang diri ia masuk ke hutan rejba mengejar 13 orang perampok ulung. Akhirnya ia berhasil membantai mereka satu per satu, bahkan pemimpin mereka yang berilmu silat satu kali lipat lebih hebat dari dirinya pun berhasil dibinasakan di bawah ujung pedangnya. Ketika ia balik ke kota keresidenan dengan penuh luka bacokan di sekujur badannya, semua orang mengira umurnya tak berakal panjang. Siapa tahu, belum sampai dua bulan ia sudah bisa menunggang kuda lagi untuk melacak dan memburu kaum penyamun. Si darah dingin pandai menggunakan pedang, penyebar dan ulet. Ilmu pedangnya tak bernama, tapi setiap tusukan pedangnya selalu cepat, tepat dan telengas. Semuanya tanpa nama maupun julukan. Dia selalu beranggapan jurus titik serangan hanya kembangan, hanya nama kiasan yang tak berarti. Gerakan tusukan yang bisa mematikan lawan itulah ilmu pedang sejati. Maka biarpun usiasi darah dingin masih sangat muda, namun status serta kedudukannya dalam kalangan pengadilan justru luar biasa tinggi dan terhormat. Walau begitu, lantaran dia masih muda, lagi pula keras hatinya, banyak opas dan petugas pengadilan yang enggan taklu kepadanya. Mereka lebih rela mengabdi kepada Liu Che. In ketimbang kepadanya. Tak heran kalau nama besar Liu Che in justru berada jauh di atasnya. Si darah dingin baru setahun kenal dengan Kim Senghui. Namun dengan Leng Yeok Siu, dia punya pengalaman bekerjasama dalam penumpasan seorang perampok ulung dari Chang Chiu yang berilmu tinggi. Hubungan persahabatan mereka telah berlangsung tiga tahun lebih. Kini Kim Senghui tertimpa kemalangan, dibunuh orang secara misterius. Tentu saja si darah dingin tak bisa berpeluk tangan. Saat ini si darah dingin sudah berdiri. Selama dia masih bisa berdiri tak nanti dia duduk. Bagai-nya duduk hanya akan mengendorkan semangat serta kewaspadaannya. Bila bertemu musuh, reaksinya pasti kurang cepat, gerak tubuhnya pasti kurang cekatan. Sementara itu Liu Chen masih duduk. Selama dia bisa duduk, tak bakal dia bangkit berdiri. Bagai-nya berdiri hanya membuat semangatnya kendor, tenaganya melemah. Bila bertemu musuh, reaksinya jadi tidak lincah, kurang cekatan. Hanya dalam kondisi istirahat yang berlebihan, kondisi tubuh baru akan segar dan memiliki tenaga yang paling besar. Biarpun berbeda prinsip, arah pandangan yang mereka tuju saat ini ternyata sama. Mereka sedang berada di dalam kamar tidur Kim Senghui, mengawasi tubuh Kim Senghui yang terkapar di lantai, tergeletak di tengah genangan darah. Saudara Leng, pelan-pelan Liu Chen berkata. Sewaktu kau naik kemari, apakah keadaan dalam kamar sudah begini? Lohu telah turunkan perintah, sahut Leng Giok Siu dengan suara berat dan dalam, siapapun dilarang menggeser atau mengalihkan barang yang ada di sini. Siapapun dilarang meninggalkan tempat duduknya. Liu Chen menunduk sambil termenung sejenak, lalu kembali tanyanya, Saudara Leng, sewaktu naik ke loteng, apakah kau menjumpai seseorang yang mencurigakan? Begitu Samte menjerit kesakitan, Jite, Syed dan Ngote sudah berlarian menyusul kemari, sementara Lohu tetap tinggal di ruang utama, menenangkan para tamu. Sewaktu tiba di atas loteng, pintu sudah berada dalam keadaan terbuka, Bu Yung Sui In menerangkan. Segera aku sadar bahwa keadaan tidak beres. Bersama Syed dan Ngote, kami langsung menerjang masuk, dan kami, kami melihat Samte bersandar di sisi pembaringan. Dia bersandar sambil berpekek. Apalah yang dia teriakan? Kau sempat mendengar secara jelas tergerak paras muka Liu Chen. Dengan pedi Bu Yung Sui In mengheleng, Sam Ko seperti sedang berseru, kau, lo teng, lo, tau-tau nyawanya sudah melayang. Masih untung Syed lebih tenang dia bilang akan pergi memanggil Toa Ko, kemudian, kemudian Nso ketiga dan Sanak yang lain berdatangan. Liu Chen menghembuskan napas panjang, katanya sambil menghela napas, ai, sayang Kim Sam Hiap tak sempat mengutarakan kata-katanya. Sempat mendadak si darah dingin menyela. Oh ya? Apakah di sini ada orang dari Margalo? Lo teng tanya si darah dingin dengan suara membeku. Kim Hu Jin menghentikan tangisannya, sesudah termenung dan berpikir sejenak, jawabnya, tidak ada. Rasanya di sini tak ada orang dari Margalo. Di antara tamu undangan juga tak ada, Bu Yung Sui In menimpali. Mungkinkah yang dimaksud orang dari Margalo tiba-tiba Liu Chen mengingatkan. Betul seru Leng Giok Siu sambil mengebrak meja. Semestinya ada. Biar Lohu lakukan pemeriksaan. Sesaat menjelang kematiannya, Kim Sam Hiap pasti telah mengucapkan kata-kata yang sangat penting, Gumam Liu Chen. Dan kata-katanya, pasti nama dari pembunuh biadab itu sambongsi darah dingin. Darah dingin jarang bicara, sebab itu ucapannya sering penuh tekanan, tegas, singkat dan tandas. Sebaliknya Liu Chen agak banyak bicara, tapi setiap perkataannya selalu dilandasi alasan yang kuat, pemikiran yang cerdas dan enak didengar. Tak selang berapa saat kemudian, Leng Giok Siu sudah balik sambil membawa sebuah daftar nama. Katanya setelah menghela nafas, ternyata dugaan kalian betul. Di antara tamu undangan memang ada dua orang berasal dari Margaliu, dari anggota keluarga pun ada seorang yang berasal dari Margaliu. Oh ya? Apakah ada yang mencurigakan? Tanya Liu Chen. N. Leng Giok Siu menggeleng. Dari dua orang tamu yang bermargaliu, seorang bernama Liu Yabhu. Dia sama sekali tak tahu ilmu silat. Ia seorang tahu ke rumah pegadaian. Lantaran seringkah menjual barang-barang berharga kepada Samteh, maka dalam pesta ulang tahunnya kali ini, Samteh sengaja mengundangnya. Semestinya orang ini tidak patut dicurigai. Yang seorang lagi? Orang ini sedikit tahu kung fu, namanya juga kurang baik. Tapi dia selalu taat, hormat dan tunduk pada Samteh. Bila orang semacam ini ingin menyerang Samteh dan membunuhnya dalam sekali gebrakan, walau Samteh dalam keadaan tidak siaga, dengan mengandalkan kung fu-nya rasanya mustahil. Dia bernama Liu Kyuji, julukannya Tichi, si penggaris besi. Namanya kurang seberapa dikenal dalam dunia Kangou? Aku rasa kalian berdua pun tak pernah mendengarnya bukan? Liu Cien segera tertawa, katanya, Liu Kyuji berusia 43 tahun, senjatanya sebuah penggaris besar dengan panjang 2 depat 3 inci. Suka minum, suka perempuan. Biar tak punya kemampuan tapi suka membuat keonaran dan mencari gara-gara. Dia pernah ditangkap satu kali dan dijebloskan ke dalam penjara besar di kota Liu Cien. Tak punya sanak tak punya keluarga, tapi terhadap saudara Kim, dia memang amat memuja-muja, bahkan sering memuji setinggi langit bila berada di hadapan orang. Liu Cien, si dewa opas ini memang luar biasa sekali. Biarpun cuma seorang bulim siokat yang tak terkenal, ternyata ia dapat menghapalkan identitas serta biodatanya dengan begitu jelas dan terperinci. Leng Giok Siu agak tertegun, pujinya kemudian, dewa opas memang tak malu disebut dewa opas. Sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan. Ah, mana, mana, kita yang makan nasi dari mangkuk semacam ini, memang mesti hafal di luar kepala semua biodata orang-orang persilatan itu. Tentang Liu Kiyo Ji, aku kurang tahu, selasih darah dingin tiba-tiba. Siapa pula seng pelayan yang saptunya lagi? Dia semakin tak mungkin, sahut Leng Giok Siu sambil tertawa, sebab dia adalah seorang bocah perempuan yang baru berusia tujuh tahun. Seorang dayang kecil yang baru dibeli samte. Jangan lagi melakukan pembunuhan, untuk memberdakan mana perayaan perkawinan dan mana perayaan kematian pun dia masih rancu. Jiwi, tiba-tiba Bu Yung Sui In menyela, apakah kita perlu memeriksa setiap tamu yang hadir dalam ruang utama? Adakah di antara mereka yang pernah meninggalkan tempat perjamuan ketika terjadinya peristiwa ini? Apakah semua yang hadir dalam ruang utama benar-benar adalah sahabat kalian? Tanya Liu Chen. Loh sudah selidiki, tak ada yang datang dengan mencatut nama orang lain. Mungkinkah di antara tamu yang hadir ada yang punya perselisihan atau ikatan dendam dengan Kim Sam Hiap? Tidak mungkin, sahut Kim Hu Jin sembelari sesenggupkan, tidak mungkin. Sewaktu akan mengundang para tamu yang akan diundang menghadiri pesta ulang tahun ini, Seng Hui telah berunding denganku. Oleh karena kami khawatir akan terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan dalam pesta ini, maka semua orang yang kemungkinan bisa membuat onar, atau orang yang dulu pernah terlibat perselisihan, tak seorang pun yang kami undang. Siapa nyana, siapa nyana, ternyata. Ledakan isak tangis membuat ia tak sanggup menyelesaikan kata-katanya. Kalau begitu, tolong saudara Leng kirim utusan memberitahukan kepada Seng Si Hiap. Suruh dia lepaskan semua tamu yang tertahan di ruang utama. Kehadiran mereka tidak banyak membantu, karena siapapun tak mengira akan terjadi peristiwa semacam ini. Tiba-tiba tertampak seorang pelayan berlari masuk dengan tergopoh-gopoh dan berseru dengan napas tersengal, hamba. Hamba, bukan hamba berhasil kabur, tapi dia diatlah. Membebaskan hamba. Siapa yang melepaskan kau Tegur Leng Giok Siu dengan kening berkerut? Bagaimana tampang wajahnya? Apakah kau sempat melihat jelas? Hamba tidak berani berpaling. Kembali pelayan itu menjawab agak tergagap. Waktu itu hamba sudah ketakutan setengah mati. Hamba anggap nasib lagi mujur karena tidak. Tidak dibunuh. Apakah kau tahu, apa alasannya membebaskan dirimu? Tanya Liu Chen. Orang itu-orang itu menyusupkan setahil perak kesaku. Hamba, dia sangat royal, setahil perak, lalu menyerahkan juga sepujuk surat. Dia minta hamba serahkan surat itu kepada Tai Jin. Bukan-bukan hamba yang minta persen. Dia bilang bila hamba tidak melaksanakan perintahnya, dia, dia akan mencekik, akan mencekik pengkuk hamba. Sampai mati. Mana suratnya? Tanya si darah dingin. Dengan tangan gemetar pelayan itu menyerahkan sepujuk surat. Baru saja Kim Hu Jin akan menerimanya, Liu Chen sudah. Menggoyangkan tangannya mencegah. Kemudian dia sambut surat itu, diayun-ayunkan sebentar di muka jendela, lalu setelah menyumbat lubang hidung sendiri dengan kapas, ia merobek sampul surat itu. Ternyata isinya memang sepujuk surat. Tak ada jebakan, tak ada racun dan tak ada intrik jahat apapun. Setelah yakin aman, baru Liu Chen serahkan surat itu ke tangan Kim Hu Jin. Selesai membaca isi surat itu, tiba-tiba Kim Hu Jin mencerit keras lalu roboh tak sadarkan diri. Lekas Leng Giok Siu menitahkan dayang untuk menggotong pergi Kim Hu Jin. Setelah mengambil surat itu, dengan suara lantang dia pun membaca isinya. Ditujukan kepada naga nomor satu Leng Giok Siu, naga nomor dua Buyung Sui In, naga nomor empat Sim Chokut, dan naga nomor lima Kui Geng Chiu. Masih ingat dengan hutang darah Hui Hyat Kiyamu, iblis pedang darah terbang, Pak Shok Jin sepuluh tahun bersolang? Hari ini keturunannya khusus datang untuk menagih hutang. Korban pertama adalah Kim Seng Hui, menyusul kemudian dalam tiga hari mendatang lima naga dari dunia persilatan akan lenyap dari muka bumi, akan kubantai semuanya untuk menebus dendam kesumat sedalam lautan yang telah berlangsung sepuluh tahun lamanya. Nantikan saja hari kematian kalian. Tertanda. Keturunan Kiyamu. Hui Hyat Kiyamu. Iblis pedang darah terbang? Nama yang disebutkan bukan saja membuat Kim Hujan jatuh pingsan seketika, bahkan Leng Yeok Siu, Bu Yung Sui In maupun Kui Geng Chiu pun dibuat terkesiap hingga paras mereka berubah jadi pucat pias. Liu Chee insertasi darah dingin iikut tergetar mimik mukanya. Pertempuran itu adalah pertempuran berdarah lima naga membantai iblis latah yang sangat berdarah dan tersohor di kolong langit. Gara-gara pertempuran ini, kehidupan lima naga dari dunia persilatan selalu diliputi perasaan was-was. Setiap kali menyinggung pertempuran melawan Pak Shok Jin, perasaan mereka selalu terkesiap. Kalau bukan lantaran Kuan Keng San sangat ketat mendidik anak muridnya, hingga murid-muridnya berhasil meyakinkan kung fu yang tangguh, sulit bagi lima naga untuk membinasakan si iblis latah. Sementara itu meski anak murid Pak Shok Jin sudah mewarisi ilmu sakti iblis pedang darah terbang, namun lantaran tidak tekun berlatih dan selalu membuat keonaran dengan hanya mengandalkan nama besar gurunya, maka begitu guru mereka terbunuh, para muridnya pun segera bubar dan melarikan diri, tercerai-berai. Masing-masing menyembunyikan nama serta hidup terpencil. Tak seorang pun yang berani muncul lagi dalam dunia persilatan. Walau begitu, karena ilmu silat Pak Shok Jin sudah diwariskan semua kepada mereka, maka bila suatu ketika mereka berhasil menguasai kepandayan silat itu, dunia persilatan pasti akan kacau balau lagi, dan bayangan gelap inilah yang selalu menghantui jalan pikiran lima naga dari dunia persilatan. Kini keturunan iblis pedang darah terbang sudah muncul kembali, akhirnya muncul lu untuk membalas dendam. Tak heran kalau si darah dingin serta li uce-in yang begitu tangguh pun ikut terkesiap setelah mengetahui berita ini. Keheningan yang luar biasa mencekam seluruh ruangan. Semua orang saling berpandangan dengan perasaan ngeri, begitu pula dengan Leng Giok Siu, Bu Yung Sui In serta Kui Keng Ciu. Sekilas perasaan ngeri menghiasi wajah mereka. Tiba-tiba Kui Keng Ciu melompat bangun seraya berseru, kalau mau datang biarlah datang. Si iblis tua saja sudah kami pecundangi, masa anak cucu kura-kura tak mampu kami hadapi? HMM, jika bernyali datanglah kemari, akan kubantai mereka satu per satu. Suasana hening mencekam seluruh ruangan. Tak seorang pun yang memberi tanggapan. Yang terdengar hanya suaranya yang keras, nyaring dan lantang. Baiklah, seru Leng Giok Siu kemudian sambil melipat surat itu, kini keturunan Pak Syok Jin telah datang. Kami lima naga dari dunia persilatan pun belum terlalu tua sehingga tak sanggup mencabut pedang. Rasanya masih punya kemampan untuk melangsungkan duel berdarah. Liu Cheeng termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya, berbicara kepandaian silat yang kalian berempat miliki, rasanya memang tak perlu takut menghadapi ahli waris Pak Syok Jin. Persoalannya sekarang adalah musuh ada di tempat gelap sedang kita berada di tempat terang. Hingga kini kita masih belum tahu siapa ahli waris keluarga Pak. Hal inilah yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi kalian. Yang lebih penting lagi, sambung si darah dingin, dilihat dari kungfunya, belum tentu dia mampu menandingi kalian berempat, tapi masalahnya begitu pedang darah terbang Pak Syok Jin dilepaskan, bila kurang waspada dan tidak siap menghadapi bokongan pedang darah terbang, maka biar memiliki kungfu yang sangat lihaipun sulit rasanya untuk menghindari serangan itu. Oleh karena itu, hal paling utama yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari tahu siapakah ahli waris Pak Syok Jin, ujar Li Ucheing lagi. Aku pikir paling baik jika Sim Sehiap melepaskan dulu semua tamu yang tertahan di gedung utama. Kita tak boleh memukul rumput dan mengejutkan ular, hingga memberi kesempatan kepada lawan untuk semakin menyembunyikan identitasnya. Leng Giok Syun manggut-manggut, kepada Bu Yung Sui In segera perintahnya, Jite, tolong sampaikan masalah ini kepada Sim Said, sekalian undang dia untuk berkumpul di sini. Sementara itu, urusan di dalam ruang utama kuserahkan padamu. Baik jawab Bu Yung Sui In. Dengan sekali lompatan dia sudah meluncur ke ruang utama. Li Ucheing menghela nafas panjang, kembali ia termenung beberapa saat lamanya. Kemudian katanya lagi, gerak tubuh yang dimiliki orang itu amat cepat. Padahal baru saja Kim Sem Hiap menjerit ngeri, kalian sudah menyusul kemari. Tapi kenyataannya ia tetap berhasil meloloskan diri. Maknya umpat kuih kengciu dengan mat melotot dan kepalan menggenggam. Kalau sampai ku temukan, akanku. Tiba-tiba pelayan yang menyampaikan surat itu kembali berseru penuh ketakutan, lapor, lapor Leng To'aya. Ada apa? Cepat katakan dengan tak sabar Leng Giok Siu menghardik. Sebelum hamba menuju ke ruang utama tadi, hamba lihat. Hamba seperti melihat Ahok berjalan lewat dengan wajah pucat pasi. Waktu itu hamba sekedar iseng dan bertanya, bertanya apa yang telah dia lakukan. Dia, dia jawab, dia sempat melihat orang yang membunuh Loya, tapi, tapi, takut untuk mengatakan. Apa dia bilang siapa orang itu seru Leng Giok Siu sambil melompat bangun? Ti, ti, tidak. Kemudian hamba pun menuju ke gedung utama. Sewaktu lewat kebun, lalu, Ah-ah-ah, tak heran sewaktu aku menerjang kemari, Ahok seperti ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Waktu itu karena lagi tergesa-gesa, aku tak sempat berhenti. Bagus seru Li Ucein dengan wajah berubah. Inilah petunjuk yang sangat penting. Dimana Ahok sekarang dia, dia seperti amat ketakutan, katanya, katanya, akan menuju ke gudang kayu bakar. Bagus, seru Liu Chen, saudara Leng, aku dan Kuingo Hiap akan menginterogasi Ahok untuk mengetahui manusia macam apa yang telah ia lihat Kuingo Hiap sangat hafal dengan situasi gedung Kim Dengan kehadirannya, akan diketahui manusia macam apa yang telah dilihat Ahok Selain itu, saudara darah dingin, kau pandai melacak orang dan tak pernah gagal Tolong kuntiklah Liu Kiyuji setelah para tamu bubar nanti, sebab dulu dia ditangkap di kota Liu Chiulantaran Dicurigai terlibat dalam sebuah pembunuhan gelap Dia kemudian dibebaskan karena kurang bukti Di antara sekian banyak orang, dia yang paling mencurigakan Bila dia pembunuhnya, maka setelah menguntit sampai di rumahnya, coba carilah alat senjata yang mungkin dipakai buat melakukan pembunuhan Saudara Leng, urusan Kim Hujain dan sanak lainnya tolong kau yang atur Hai, Leng Giyok Siu menghela napas panjang, gara-gara urusan kami bersaudara, kalian jadi ikut repot Sungguh bikin Lohu merasa tak tenang Kau tak perlu sungkan, jawab Liu Chiun hambar Kim Sam Hiap adalah sahabatku serta saudara darah dingin Lagi pula pekerjaan kami memang semacam ini Jadi kenapa kau mesti berterima kasih? Bila kasusnya kelewat berat, kami akan segera minta bantuan Cheng Chi Tong serta Ko San Ching untuk membantu Di seputar kota Chang Chiu boleh dibilang mereka adalah kawakan yang tahu seluk-beluk sini Dengan kehadiran mereka, urusan ini tentu akan terungkap lebih dini Jadi mari kita bekerja sesuai tugas masing-masing Leng Giyok Siu kegirangan, katanya, asal jago tangguh macam Cheng Chi Tong dan Ko San Ching mau turun tangan, biar Pak Syok Jin hidup kembali, belum tentu dia bisa berbuat banyak terhadap kami Oleh karena masalah ini adalah rentetan dari peristiwa besar dalam dunia persilatan, pelakunya adalah keturunan seorang tokoh silat tersohor Dapat dipastikan pembunuhan sadis lainnya segera akan menyusul Karenanya pihak berwajib harus menurunkan seluruh jago-jago tangguhnya untuk menanggulangi kasus ini Beberapa tahun terakhir, pihak yang berwajib memang banyak bermunculan opas-opas hebat Empat opas serta Dewa Opas adalah beberapa di antaranya Untuk wilayah seputar kota Chang Chiu, opas kenamaan yang paling membuat pusing kawanan okpa dan perompak dari rimba hijau adalah Tijui, Sigur Dibesi, Cheng Chi Tong Usia orang ini belum lewat 30 tahun, tapi baik dalam ilmu Silat maupun kecerdasan otak, dia memiliki kemampuan yang melebih siapapun Ia bahkan memiliki hubungan yang sangat akrab dengan para pejabat tinggi Oleh karena itu, di antara kawanan opas di kota Chang Chiu, dia termasuk Raja Opas di antara kawanan opas lainnya Dia mempunyai seorang sahabat sehidup semati yang bernama Ko San Ching Di kota Chang Chiu terdapat 100 ribu orang pasukan Jing Peng Untuk menjadi pelatih 100 ribu orang pasukan Jing Peng, tentu saja Kung Fu harus luar biasa Jabatan pelatih akan diganti setiap 3 tahun, dan Ki Sin Chiang, si Toya Dewa Raksasa, Ko San Ching berhasil merjabatnya selama 3 periode secara beruntun Kedua orang ini boleh dibilang merupakan tokoh penting di kalangan pengadilan kota Chang Chiu Tentu saja nama besar mereka tak mampu melampaui kebesaran nama Li Uchein maupun si Darah Dingin Tetapi khusus di kota Chang Chiu, nama besar kedua orang ini jauh lebih cemerlang, jauh lebih termasuk ketimbang nama besar si Darah Dingin berdua Bila darah Dingin dan Li Uchein digabung Chang Chitong dan Ko San Ching, persis apa yang dikatakan Leng Jiyok Siu Biar si Iblis Pedang Darah Terbang Pasok Jin hidup kembali Bila 4 opas itu ditambah 4 naga dunia persilatan, maka Pasok Jin sendiri juga sulit untuk melakukan tindakan apapun Tapi sedemikian sederhanakah persoalan ini? Mustahil! Tak mungkin masalahnya begitu sederhana Waktu itu Li Uchein dan Kui Keng Chiu sedang berjalan menuju ke gudang kayu bakar Kui Keng Chiu berjalan di muka sementara Li Uchein mengikuti dari belakang Sembari menelusuri jalan, Kui Keng Chiu mengomel tiada henti Terdengar ia berseru, sewaktu kami berhasil membantai Pasok Jin tempoh hari, sebetulnya aku sudah mengusulkan untuk mencabut rumput hingga ke akarnya Maknya, ketiga orang murid Pasok Jin si Iblis jahat itu mesti dibantai juga Tapi Toako dan Jiko tak setuju, katanya harus berbelas kasih dengan memberi kesempatan hidup kepada mereka Memberi kesempatan Huh, apa jadinya sekarang? Samko malah dibantai orang Apakah mereka pun memberi kesempatan tanda tanya? Li Uchein tidak berkomentar, dia hanya mendengarkan omelan itu dengan mulut terbungkam Sementara itu Senja telah menjelang tiba Matahari Senja sudah tenggelam di balik bukit, suasana terasa hening dan sepi, tak nampak sesosok bayangan manusia pun Sejak terjadinya peristiwa pembunuhan itu, para tamu telah pubar Para pembantu pun berkumpul di ruang depan dengan wajah berduka Tak heran kalau suasana di tempat lain amat sepi Setelah berjalan sekian lama, akhirnya tibalah Kui Keng Ciu berdua di depan sebuah rumah Bobrok Dia pun berteriak keras, Ahok, Ahok, cepat keluar Aku ingin bertanya kepadamu Orang yang berada di dalam rumah Bobrok itu menyahut dan membuka pintu Kembali Kui Keng Ciu membentak gusar, pengecut kau Dasar manusia tidak bernyali Kenapa mesti menutup pintu rapat-rapat? Takut dibunuh orang? HMM, kalau ada yang berani berbuat onar di sini, aku Kui Langgergo pasti tak akan mengampuninya Mendadak Liu Chen membungkukan badan sambil berseru nyaring Ada orang melompati tembok masuk kemari Belum selesai bicara, tiba-tiba badannya melejit ke udara Seakan baru saja menghindari serangan semacam amgi Ia lalu balik melancarkan sebuah pukulan Belaha ampukulan itu menghajar telak dinding batu di luar sana Membuat dinding itu roboh Di antara debu dan pasir yang beterbangan di udara Tampak sesosok bayangan manusia menyelingap keluar dari sana Sambil membentak gusar Kui Kengciu menerjang ke sana Teriaknya, Loli Wu, kau kejar dari arah sana, aku mengejar dari sini Kita lihat, dia bisa kabur kemana lagi Dengan dua-tiga kali lompatan, ia sudah mengejar keluar dari lingkungan kebun Tampak gerakan tubuh orang di depan sana cepat dan ringan Melihat dirinya gagal menyusul orang itu, kembali Kui Kengciu menghardik, bangsat Kalau punya nyali, jangan kabur Ayo layani dulu beberapa buah pukulan kakekmu Sambil berkata, ia lepaskan pukulan dasyat Belam serangan itu bersarang telak pada sebatang pohon Membuat pohon itu tumbang ke tanah Di tengah dentuman keras dan dedaunan yang berterbangan di udara Tampak Lenggyok Siu, Bu Yung Sui In serta Sim Chokut telah menyusul tiba dengan kecepatan tinggi Langko, siapa orang itu Tegur Lenggyok Siu Nyaring Ada orang hendak membokong kita sahut Kui Kengciu Dengan napas tersengal Di mana orangnya? Ketika Kui Kengciu mengamati lagi dengan seksama Yang tampak hanya renting serta dahan pohon yang bertumbangan Tak nampak sesosok bayangan manusia pun Melihat itu, teriaknya kembali dengan penuh kegusaran Rupanya dia kabur ke sana Sialan benar bangsat itu Rupanya dia tak berani bertarung melawanku Langko, kau sudah menemukan Ahok kembali Lenggyok Siu bertanya Belum Baru saja tiba di gudang sana Kami berjumpa dengan orang ini Mana Saudara Liu? Dia pun sedang mengejar orang itu Aduh celaka Cepat kita beri bantuan seru Lenggyok Siu gelisah Kembali tampak bayangan tubuh berkelebat Tau-tau Lenggyok Siu bertiga sudah berada puluhan kaki dari tempat Semula, tinggal Kui Kengciu seorang masih tertinggal di sana Dan berdiri tertegun tanpa mengetahui apa yang harus diperbuat Hampir pada saat bersamaan Lenggyok Siu, Bu Yung Sui In dan Sim Chokut tiba di depan gudang kayu bakar Tapi apa yang kemudian terlihat membuat mereka bertiga berdiri tertegun, terkesima Di depan pintu gudang kayu bakar berdiri seseorang yang berdandan pembantu rumah tangga Dia adalah Ahok Anehnya, ketika melihat kehadiran mereka bertiga, Ahok tidak memberi hormat, tidak tertawa, juga tidak bicara Dia hanya memelototi mereka dengan matanya mendelik Kalau seorang pelayan yang bertemu majikannya tak memberi hormat, malah mengawasi dengan mata melotot, maka hanya ada dua jawaban Kalau bukan mata sudah buta, berarti matanya tidak bisa melihat apa-apa lantaran orangnya sudah tewas Ahok bukan orang buta, berarti dia memang orang yang sudah tewas Dengan wajah hijau membesi Sim Chokun berjalan menghampirinya Baru saja ujung jarinya menyentuh tubuh Ahok, tahu-tahu Ahok sudah roboh terjungkal ke tanah Tidak nampak bekas luka apapun di tubuh bagian muka Ahok, tapi baju di bagian punggungnya sudah basah oleh cucuran darah segar Tampaknya luka itu disebabkan tusukan sebuah senjata yang runcing, langsung menembus jantungnya tapi sama sekali tak sampai tembus hingga dada bagian muka Sepasang muka Ahok melotot, dia tewas dengan mulut ternganga lebar Sorot matanya penuh diliputi perasaan takut dan ngeri, mulutnya ternganga seperti hendak mengatakan sesuatu Manusia macam apa yang telah dijumpainya? Kenapa ia nampak begitu takut, gugup dan ngeri? Langgero keliru besar, ujar Sim Chokun kemudian dengan suara dingin, tidak seharusnya ia tinggalkan Ahok Bu Yung Sui ini ikut menghela nafas panjang, ya Ahok sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bicara Tapi apa yang sebenarnya hendak dia katakan? Semoga saja opas liu tidak apa-apa, mendadak Leng Yook Siu menyela Belum selesai ia berbicara, tampak seseorang terpeleset jatuh dari atas atap gudang kayu bakar dan nyaris roboh terjerembap ke tanah Hah, saudara liu bakik Bu Yung Sui in kaget Liu Chen memaksakan diri untuk menyaut Paras mukanya pucat pasi, tangannya menekan di atas dada sendiri Tampaknya ia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa Segera Leng Yook Siu memaju ke depan dan memayang tubuhnya Tegurnya kemudian, saudara liu, kenapa kau? Dengan biji matah, terbalik dan napas tersengal, ia terbatuk beberapa saat Selang beberapa saat kemudian baru ia mampu berkata Setibanya di sini tadi, kami temukan ada orang yang mencurigakan Maka aku bersama Kui Ngohiap melakukan pengejaran Orang yang ku kejar tampaknya segera akan tertangkap Namun secara tiba-tiba dari balik tikungan di sudut dinding sana muncul seorang manusia berkerudung Sungguh lihai ilmu silatnya, serangan yang dilancarkan amat cepat Membuat aku sulit untuk menghindar Terpaksa aku pun melayani dengan keras lawan keras Sebuah pukulannya bersarang telak tepat di dadaku Hahaha, tapi lukanya juga tak keringan, dia termakan sebuah pukulanku Hai, gara-gara persoalan ini, nyaris saudara liu kehilangan nyawa Sungguh menyesal keluh lengi yok siu sambil menghela nafas panjang Liu Chen ikut menghela nafas panjang Sebetulnya bukan kesalahanmu Kungfu lawan memang terlalu tangguh, katanya Tahukah saudara liu, ilmu silat apa yang digunakan pihak lawan Tanya si mceokut dingin Serangan yang dilancarkan pihak lawan kelewat cepat Aku sendiri juga tak jelas ilmu pukulan apa yang telah digunakan Tapi yang pasti serangan itu tak sampai mencabut nyawaku Bila pukulannya tidak kuhadapi dengan keras lawan keras Keadaanku mungkin akan semakin payah Karena kami masing-masing termakan sebuah pukulan lawan Maka sewaktu melancarkan serangan berikutnya Dia malah sudah tidak mampu mengerahkan segenap tenaganya lagi Saudara liu, lebih baik kau beristirahat dulu sejenak Kata buyung sui in Tidak perlu Apakah si darah dingin masih ada di sini Rasanya dia sudah pergi menguntit liu kyu ji Jawab lenggi yok siu Liu Chen manggut-manggut Mendadak seperti teringat akan satu hal Ia menjerit Mana kuingo hiap? Tak usah khawatir Jawab buyung sui in sambil tertawa Baru saja kami bertemu dengannya Belum selesai bicara Tiba-tiba senyumnya hilang lenyap Disusul kemudian terdengar lenggi yok siu berkata dengan suara dalam Dia ketinggalan barisan Cepat kita periksa Di tengah kebun terlihat sebatang pohon tertumbang ke tanah Dedaunan berserakan di sekelilingnya Pohon yang sangat rimbun itu terpapas kutung jadi dua akibat sebuah pukulan yang dirasyat Sewaktu kui kengciu mengejar musuh tadi Pohon itu terhajar oleh pukulannya dan tumbang ke tanah Di samping pohon yang tumbang terkapar pula sesosok tubuh manusia Ceceran darah segar yang mengucur keluar dari tubuh orang itu terserap oleh guguran dedaunan yang berserakan di sekelilingnya Orang yang terkapar di tengah genangan darah segar itu tak lain adalah kui kengciu, naga kelima dunia persilatan Tadi, dialah yang menghajar pohon itu hingga tumbang Siapa pula yang menghajarnya hingga terkapar? Orang semacam dia semestinya tidak gampang ditumbangkan Ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu kebal kim kong put huai xin keng Malah ilmu kebal macam capsah taipo yang diakini pun sudah mencapai tingkat sempurna Masih ditambah lagi dia pun memiliki ilmu tipusan dan sejak kecil belajar ilmu jejak katong cukeng Tapi kenyataannya, dia sudah roboh terkapar di tanah Di kalaleng giyok siu, buyung suiin dan sim cokut berangkat ke gudang kayu bakar Dia telah direbohkan orang Suara pertarungannya pun tak pernah terdengar Mungkinkah orang yang memiliki ilmu kebal ini telah direbohkan orang tanpa sempat merontak atau membalas? Liu Chen tidak bicara, dia menyulut sebuah lentera untuk menerangi sekeliling tempat itu Di tengah keremangan cuaca, tampak cahaya api berkilat dan bersinar menembus kegelapan Tiba-tiba Leng Giok Siu seperti berubah jadi seorang kakek kurus kering Belum pernah orang melihat Leng Giok Siu yang tersohor Karena ilmu pedang tiang hong sip ci kiam itu berubah jadi demikian tua, berubah jadi demikian kurus dan layu Sekujur tubuh buyung suiin kelihatan gemetar keras Dari balik cahaya yang remang-remang tertampak wajahnya basah oleh cucuran air mata Sementara itu, para sim cokut hijau membesi Jubah hitamnya nampak bergelombang karena menahan emosi Padahal saat ini baru menjelang senja, senja pertama sejak terjadinya peristiwa berdarah itu Sehari saja belum lewat Mendadak sim cokut berkata dengan suara yang luar biasa dingin dan tenangnya Luka mematikan ngote berada di kedua belah keningnya Tai yang hiat di kening kiri dan kanannya telah disodok orang dengan jari tangan Liu Chein manggut-manggut, sambungnya kemudian Dengan perkataan lain, orang yang membunuh kuingo hiap sudah sangat hafal dan mengenali ilmu silat yang ia pelajari Dia tahu kalau tai yang hiat merupakan satu-satunya titik kelemahan yang dimiliki kuingo hiap Biarpun begitu, kata Leng Giok Siu dengan suara berat Kendatipun ngote berada dalam keadaan tidak siap, rasanya Mustahil ada orang yang berhasil membunuh kuingo te hanya dalam sekali gebrakan saja Benar, Liu Chein manggut-manggut Tai yang hiat adalah jalan darah kematian Tapi tak gampang menyerang bagian itu secara mudah Apalagi dengan kehebatan ilmu silat yang dimiliki kuingo hiap Kecuali terhadap orang yang sudah sangat dikenal oleh ngote Sela Sim Chokut tiba-tiba Betul Berarti pembunuhnya adalah seorang yang sudah amat dikenalnya sambung buyung sui in Tapi kenyataannya, sebelum kita tahu siapa orang itu, kita telah kehilangan dua orang saudara, seru Sim Chokut sambil tertawa dingin Setelah termenung sebentar, Leng Giok Siu pun berkata dengan nada berat Kalau begitu, mulai sekarang kita tak boleh saling berpisah hingga memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk turun tangan Paling tidak, bila ingin melakukan sesuatu tindakan, harus ada dua orang yang mendampingi Kita memang tak takut mati Tapi paling tidak, jangan sampai mati konyol Aduh, celaka tiba-tiba Liu Chein menjerit Ada apa tampaknya pihak lawan bukan hanya seorang Kini si darah dingin sedang menguntit Liu Kyoji Bila kematian Kuwi Ngohiap dan Ahok ada keterkaitannya dengan Liu Kyoji Berarti posisi si darah dingin saat ini Jika begitu, mari kita segera menyusulnya selu buyung sui in sambil mengebrakan kaki Buyung Sam Hiap tak perlu terburu napsu Yang mereka incar adalah nyawa kalian bertiga Aku rasa, kita perlu Segera minta bantuan Cheng Chi Tong dan Ko San Ching Seraya berkata dia mengeluarkan dua ekor merpati pos dari sakunya Selesai mengikat dua lembar surat yang telah ditulisnya Ia lepaskan burung itu ke udara Diiringi suara lirih, dua ekor burung merpati itu melesat kebalik kegelapan malam Sekejap kemudian bayangannya sudah lenyap dari pandangan Sambil mengawasi bayangan merpati posnya yang menjauh, Liu Chen bergumam lirih Semoga saja dengan hubungan baikku terhadap mereka berdua Besok sebelum Fajar meningsing, mereka berdua sudah tiba di sini Meski sudah berusia empat puluhan tahun, Liu Kyoji masih kelihatan segar, sehat dan kuat Sejak meninggalkan gedung keluarga Kim, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa sedih ataupun berduka Ketika sudah melalui beberapa gang, dia mulai mengeluarkan guci araknya dan sambil berjalan menenggak air kata-kata Belum lagi tiba di depan pintu rumah, ia sudah mabuk berat Melihat hal itu, si darah dingin berkerut kening Nyaris dia urung melanjutkan kuntitannya Tapi ia coba bersabar Setelah berpikir sejenak, si darah dingin melanjutkan kembali kuntitannya Paling tidak dia ingin tahu apa yang akan dilakukan orang ini setibanya di rumah Liu Kyoji seperti belum puas dengan seguci araknya Selesai menghabiskan tetesan arak yang terakhir, dia mulai mengetuk pintu rumah seorang setan arak Kembali dua orang itu ngobrol ke sana kemari, yang dibicarakan hanya hal-hal yang tak penting Sampai akhirnya Liu Kyoji jadi tak suka hati dan meninju orang itu sampai semaput Kemudian dengan sempoyongan kembali ia melanjutkan perjalanannya Malam sudah makin larut, kegelapan mulai mencekam seluruh jagat Entah berapa banyak jalan dan lorong yang sudah ditelusuri Liu Kyoji Sampai akhirnya ia temukan sebuah rumah dan menerobos masuk ke dalam Ternyata rumah itu adalah sebuah tempat pembuatan tembikar Kalau di siang hari para pekerja membakar tembikar di situ, maka dikala malam tiba, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu Di tempat seperti inilah Liu Kyoji berdiam Suasana semakin hening, malam semakin larut Yang terdengar hanya gonggongan anjing yang sahut-menyahut di kejauhan sana Pelan-pelan si darah dingin mulai mendekati pintu rumah Pikirnya, kalau toh ia menginap di sini, lebih baik aku langsung mencari dan mengajaknya bicara duluan Baru saja dia akan mengetuk pintu, mendadak ia menemukan sesuatu yang tak beres Tiba-tiba saja, entah apa sebabnya, tahu-tahu gonggongan anjing berhenti secara mendadak Dalam tertegunnya, tanpa sadar ia tingkatkan kewaspadaan untuk menghadapi hal yang tak diinginkan Benar juga, di saat dia masih terkesima, mendadak muncul 7-18 macam senjata rahasia yang meluncur ke arahnya dari sekeliling ruang bangunan itu Selain cepat dan tepat, serangan berbagai amgi itu muncul tanpa menimbulkan sedikit suara pun Yang tampak di bawah remang cahaya rembulan hanya sinar hijau kebiruan yang menyilaukan mata Jelas semua senjata rahasia itu telah dipoles dengan racun ganas Si darah dingin segera pula mencengkeram ke depan Tangan yang semula mengetuk pintu berubah jadi cengkeraman Belah am dia betot pintu rumah itu lalu ditamangkan ke depan badannya Tuk, 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 semua sambaran senjata rahasia itu menghajar telak persis di atas permukaan pintu Siapa? Siapa di situ dari dalam rumah terdengar Liu Kyuji berseru kaget Pada saat itulah, dari setiap bilik dalam rumah itu bermunculan 3-4 orang yang menghunus golok panjang Mereka mengenakan baju berwarna hitam dengan kain kerudung berwarna hitam pula Di bawah kilatan cahaya yang menyilaukan mata, terlihat seluruh golok tajam itu sedang diayunkan membacok ke tubuh si darah dingin Dalam kondisi seperti ini, si darah dingin sendiri pun tidak berminat banyak bicara Dia kerahkan tenaga dalamnya, lalu ditelakan ke atas pintu kayu kuat-kuat Seketika itu juga semua senjata rahasia yang semula menancap di dinding pintu berbalik arah dan menyambar ke arah kawanan manusia berbaju hitam itu Dalam terkesimanya, segera kawanan manusia berbaju hitam berkelit ke samping sambil mengayunkan golok mereka Tiga manusia berbaju hitam segera menjerit kesakitan, lalu roboh terkapar di tanah Ternyata senjata rahasia itu betul-betul sangat beracun Tak selang berapa saat kemudian, tiga manusia berbaju hitam itu sudah tewas dalam keadaan mengerikan Melihat kejadian ini, kawanan jago berbaju hitam lainnya segera berteriak keras Serem tak mereka ayunkan golok dan menyerang si darah dingin Tanpa mengucapkan sepatah katapun, si darah dingin mundur selangkah Tiba-tiba ia lolos pedangnya dan langsung menyerang ke arah kelompok orang terbanyak Ia sadar sudah masuk perangkap Dalam keadaan demikian hanya satu jalan yang bisa dialakukan, menerjang masuk ke dalam kepungan dan membunuh sebanyak mungkin Inilah prinsip kerja si darah dingin Tak pernah ada perbuatan yang tak berani dilakukan si darah dingin Caranya mencabut pedang sangat aneh Ia mencabut pedang sambil membalikan tangan karena pedang itu berada di pinggangnya, tanpa sarung pedang Pedang tanpa sarung biasanya memang lebih cepat dilolos Ia berpendapat bahwa pedang digunakan untuk membunuh lawan, bukan untuk ditonton atau diperlihatkan pada orang lain Dan ini pun merupakan prinsip hidup si darah dingin Bentuk pedang itu ramping dan tipis, panjang tapi tajam Gampang menyerang namun susah bertahan Karena itu, si darah dingin hanya tahu menyerang tanpa bertahan Dia berpendapat, pertahanan paling bagus adalah melakukan penyerangan Sekali lagi, ini juga prinsip dari si darah dingin Orang persilatan hanya tahu dia memiliki 49 jurus pedang, semuanya tanpa nama Tetapi jurus serangannya sangat mengerikan Ketika si darah dingin mulai menerjang ke muka, kawanan manusia berkerudung itu mulai menjerit kesakitan Diiringi teriakan ngeri, ada yang atboh terkapar, ada pula yang maju mengepung Di bawah cahaya rembulan, terlihat percikan darah segar berhamburan kemana-mana seorang jago berkerudung Yang berada di depan si darah dingin seketika tertusuk telak dan roboh terkapar Namun orang kedua kembali mendesak tiba Ayunan golok yang berkilauan mengancam bagian tubuh yang mematikan Lagi-lagi orang kedua roboh terkapar bermandikan darah Tapi orang ketiga pun kembali meluruk tiba Belum lama pertarungan berlangsung, mendadak di tengah bentakan nyaring dan teriakan keras Terdengar seorang berseru lantang, bangsat ini kelewat hebat, kita tak sanggup menghadapinya Kabur cepat kabur, tidak bisa, pemimpin memerintahkan kita untuk membunuhnya Kita bukan tandingannya, biar bukan tandingan, kita tetap harus menyerang kami tak sanggup Cepat kabur cepat kabur di tengah Jeritan ngeri yang menyayat hati, lagi-lagi tiga orang jago berkerudung roboh terkapar Dia sudah terluka tiba-tiba terdengar seorang berseru keras Ya, lihat, dia sudah termakan sebuah bacokanku tidak dia masih setangguh tadi Lebih baik kita cepat kabur saja Tampaknya dia sudah terluka Ya coba lihat, darahnya mengucur deras orang ketiga Kembali terkapar bermandikan darah Tapi orang keempat sudah menerjang tiba Belum lagi pertarungan berlangsung setengah hari Separuh di antara kawanan jago berkerudung Itu sudah melarikan diri dengan terbirit-birit Sisanya juga tak berminat untuk bertarung lebih jauh Sambil bertempur mereka coba melarikan diri Tak ada orang kelima Yang tersisa saat ini hanya rembulan yang masih bersinar di awang-awang Cahaya itu begitu bening, begitu lembut Kodaankah? Atau sebuah dosa? Cahaya rembulan yang menyoroti wajahnya itu Menyinari kepalanya, tubuhnya apakah cahaya itu sedang menembusi Dosa-dosanya? Atau bahkan sedang membersihkan noda-noda dosanya? Si darah dingin berdiri di bawah cahaya rembulan Di tangannya masih tergenggam pedang tipis lagi panjang Sebuah luka bacokan di atas bahunya Darah segar masih nampak mengucur Betapapun parahnya luka yang ia derita Darah dingin bukan jago yang mau roboh Hanya lantaran terluka Apalagi semenjak terjun ke dunia persilatan Luka semacam ini terhitung luka yang sangat ringan Di bawah pancaran sinar rembulan Yang terlihat sejauh metu memandang hanya darah Darah yang berceceran di setiap sudut ruangan Darah yang menggenangi 43 sosok mayat Ya, ada 43 orang yang tewas Dia terpaksa harus membunuh Karena setiap kali pedangnya dilolos Maka pihak lawan akan tergeletak mampus Jangankan pihak lawan Dia sendiri pun tak dapat mengendalikan hal itu Selesai membantai orang-orang itu Perasaan hatinya terasa kosong, terasa hampa Dia ingin sekali berlutut dan menangis sepuasnya Sebenar jika dia tak ingin membunuh orang-orang itu Dia bahkan tak tahu siapa gerangan orang-orang itu Mendadak si darah dingin teringat sesuatu Segera dia menerjang masuk ke dalam ruangan Keadaan ruangan itu pun porak-poranda Meja kursi berserakan Jelas di situ telah berlangsung pertempuran yang amat sengit Sementara itu, Liu Kiyoji tampak terkapar di tanah Tertindih meja kursi yang berserakan Lokasi darah dingin menyingkirkan meja dan kursi itu Kemudian membangunkan Liu Kiyoji Sebilah senjata penggaris baja masih berada dalam genggamannya Jelas dia telah terlibat pertarungan yang amat seru Di dadanya tampak sebuah luka yang masih mengucurkan darah Seakan-akan terhajar sebuah benda yang menancap di dadanya Tetapi kemudian telah dicabut balik Luka itu persis menghancurkan isi perutnya Kalau ditinjau dari bentuk lukanya Jelas orang ini pun terluka oleh serangan si iblis pedang darah terbang Biarpun parah sekali luka yang diduritanya Beruntung Liu Kiyoji belum putus nyawa Ia nampak masih bernafas Walau sangat lirih dan lemah Segera si darah dingin menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Liu Kiyoji Tak lama kemudian orang itu mulai membuka mata Tapi darah yang mengucur semakin deras Si darah dingin tahu Orang itu tak dapat hidup lebih lama lagi Maka segera ia bertanya Kau yang telah membunuh Kim Seng Hui? Dengan sangat lemah dan sama sekali tak bertenaga Liu Kiyoji membuka matanya Suara gemerutuk bergema dari tenggorokannya Namun tak sepatah kata pun sanggup diucapkan Dia hanya menggeleng terus Menggeleng tiada hentinya Tapi kau tahu siapa yang telah membunuhnya Kembali si darah dingin bertanya dengan kening berkerut Dengan susah payah Liu Kiyoji mengangguk Dia merontah Seperti ingin mengatakan sesuatu Namun darah menyembur keluar dari tenggorokannya Diam-diam si darah dingin menghela nafas panjang Coba Liu Kiyoji tidak memiliki daya tahan tubuh yang hebat Mungkin dia tewas sejak tadi Tusukan telak di dadanya telah menghancurkan seluruh isi perutnya Tiba-tiba Liu Kiyoji mendesis Mendesis dengan sepenuh tenaga Yang membunuh aku adalah dua Dua orang Kong Titik Tanda petik Ia tak sanggup melanjutkan perkataannya Darah menyembur dengan derasnya keluar dari mulutnya Dan Seketika tewaslah orang itu Pelan-pelan si darah dingin membaringkan kembali tubuh Liu Kiyoji Pikirannya amat kalut, amat bingung Atas perintah siapa sebenarnya kawanan jago yang begitu banyak datang menyerangnya Siapa pula yang telah membunuh Liu Kiyoji? Seandainya pembunuh yang menghabisinya Wakim Senghui adalah Liu Kiyoji Maka kasus pembunuhan itu dapat diselesaikan sampai di sini Namun kenyataannya tidak segampang itu Tidak sesederhana itu Kenyataan bukan saja pihak lawan telah membantai Liu Kiyoji untuk membungkam mulutnya Mereka bahkan berusaha pula untuk membunuh dirinya Dan bukan hanya begitu saja Kalau ditinjau dari ilmu golok dan ilmu silat yang digunakan kawanan jago berkerudung yang menyerang dirinya malam ini Jelas hubungan orang-orang itu adalah sesama saudara seperguruan Ini membuktikan mereka berasal dari perguruan yang sama dan guru yang sama pula Tapi partai apa? Perguruan mana? Kenapa memiliki kekuatan begitu dahsyat? Begitu menakutkan? Ditinjau dari kera orang-orang itu membunuh Liu Kiyoji Jelas mirip sekali dengan kera yang digunakan untuk membunuh Kim Senghui Apakah mereka ahli waris si iblis pedang darah terbang Paswok Jin? Kalau dibilang mereka adalah ahli waris Paswok Jin Lalu siapakah guru orang-orang itu? Siapa yang mengajarkan ilmu silat kepada mereka? Semuanya serba membingungkan Penuh dengan teka teki Teka teki yang susah ditelaah Apapula yang telah diucapkan Liu Kiyoji menjelang ajalnya tadi? Apakah yang dimaksud dengan dua orang Kong? Apakah Kong Jin, pekerja kasar? Atau Kong Chu, cuan muda? Atau bahkan Kong Sun, nama seseorang? Nama sebuah marga? Atau nama sebuah organisasi? Sebuah perkumpulan rahasia? Lama sekali si darah dingin berdiri termangu, terkesima Mendadak ia robek pakaian yang dikenakan Liu Kiyoji Seakan sedang mencari sesuatu Setelah mencarinya berapa saat Dia keluar dari situ Memuka kain kerudung yang menutupi beberapa sosok mayat itu Tapi mereka semua hanyalah lelaki asing baginya Akhirnya si darah dingin merobek pakaian yang dikenakan orang-orang itu Dia seperti meneliti dan memeriksa sesuatu Lama dan lama kemudian, akhirnya di bawah cahaya rembulan terlihat si darah dingin manggut-manggut Seakan dia telah memahami sesuatu Ceng Chitong kelihatan sedikit agak pendek lagi kecil Dibandingkan Liu Chen, usianya jauh lebih muda Senjata rantai melilit di pinggangnya Gerak-geriknya cekatan dan lincah Jelas seorang jagoan tangguh Potongan badan Ko San Ching hampir sama dengan Ceng Chitong Cuma dia kelihatan lebih gagah dan bersemangat Oleh sebab itu Ceng Chitong kelihatan seperti orang yang kecil pendek Sementara Ko San Ching tampak tinggi besar bagai sekor kuda Senjata yang berada dalam genggaman orang ini adalah sebuah toya yang terbuat dari kayu to Toya itu ramping, dengan ujung runcing seperti pisau Panjangnya mencapai 7 depak 6 inci Waktu itu adalah tengah hari kedua Yaitu hari kedua setelah keturunan si iblis pedang mengancam Akan membantai habis bulinggergo Tiao Leong Lima naga sakti dunia persilatan Dalam waktu tiga hari Di ruang layon berjajar dua buah peti mati Selain sana keluarga Kim Hadir pula Lenggyok Siu Buyung Sui In, Sim Chokut, Li Uche In Sertasi darah dingin Istri dan kuta Lenggyok Siu hadir pula di ruang layon Mereka memperoleh kabar duka itu kemarin sore Dan pagi ini segera menyusul datang ke rumah keluarga Kim Mereka baru tahu duduknya perkara setelah bertemu Lenggyok Siu Oleh karena sedang dalam suasana berkabung Tentu saja Lenggyok Siu tak ingin balik ke rumah sendiri Di antara lima naga sakti dunia persilatan Yang benar-benar punya keluarga lengkap Hanya Lenggyok Siu, Buyung Sui In serta Kim Seng Hwi Sim Chokut hidup menyendiri bagai setengah pendeta setengah orang awam Wataknya aneh dan tak punya sana keluarga Sementara itu Kui Keng Chiu berwatak berangasan Kasar dan cepat naik pitam Kecuali beberapa orang sahabat Dia pun tak punya istri Untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan Lenggyok Siu menganjurkan anak istrinya menyingkir dulu Sementara waktu ke rumah orang tuanya Sewaktu Cheng Chitong dan Ko San Ching tiba di situ Li Uche In segera berdiri menyambut Si darah dingin pernah bertemu dengan mereka Jadi walau tidak kenal secara resmi Paling tidak mereka pernah saling bersua Karenanya Li Uche In memperkenalkan kedua orang itu pada Lenggyok Siu Sembari menuturkan terjadinya peristiwa ini Selesai mendengar penuturan itu Dengan sedih Cheng Chitong berkata Sungguh bedabah laknat itu Berani amat mencelakai Kim dan Kui Ji Wim Hiong Dengan suara senyaring genta Ko San Ching berseru pula dengan nada gusar Leng Lung Hiong, kau jangan takut Kami pasti akan membantu kalian untuk menangkap pembunuh sadis itu Mendengar ucapan itu, Sim Chokut segera mendengus dingin Untung sebelum dia bereaksi Li Uche In yang melihat gelagat tak baik segera menyela Kolo T, tak perlu tak kabur Kami berterima kasih karena kau bersedia datang membantu Tapi kalau ingin membekuk Seng pembunuh sendirian Jangankan diriku, bahkan si darah dingin Salah satu dari empat opas yang tersohor pun sempat dibuat gelagapan oleh hulah mereka Betul Cheng Chitong segera menimpali Ucapan Ko Te kelewat tak kabur Lagi pula Leng Lung Hiong, Bu Yung Eng Hiong serta Simeng Hiong pun bukan manusia yang gampang dipermainkan orang Tiba-tiba Bu Yung Sui In tertawa, katanya, Anda berdua tak perlu kelewat memuji Perkataan saudara ko memang ada benarnya juga Untuk membekuk Seng pembunuh, kami memang sangat membutuhkan bantuan dari jago-jago tangguh macam saudara ko berdua Kedatangan kalian tepat pada waktunya Terus terang, kami sempat merasa cemas sebelum kehadiran kalian berdua tadi Bu Yung Ji Hiap, kau hendak kemana mendadak si darah dingin menegur Sekilas perasaan sedih melintas di wajah Bu Yung Sui In Ujarnya kemudian, anak istriku tinggal di luar kota Untuk mengirim berita kepada mereka pun kurang leluasa Terlepas bagaimana nasibku nanti, aku tetap harus pulang dulu untuk mengatur segala sesuatunya Sebisa mungkin aku akan balik lagi kemari sebelum malam nanti Biar kami lima bersaudara tidak dilahirkan pada tahun, bulan, tangguh dan jam yang sama Tapi kami berharap bisa mati pada tahun, bulan, tangguh dan jam yang sama Bu Yung Ji Hiap, rasanya kurang aman membiarkan kau pulang sendirian Ujar Li Uce In dengan nada cemas Seorang lelaki sejati, kenapa harus hidup bagai orang cengeng? Apa yang perlu ditakuti dengan kematian? Mati di luar atau mati di atas ranjang toh sama saja Sahut Bu Yung Sui In sambil tertawa santai Leng Giok Siu tidak berusaha menghalangi niat saudara angkatnya itu Dia hanya menatap orang itu lekat-lekat, kemudian ujarnya sepatah demi sepatah J.T., kita harus tetap hidup Kau tak boleh mati, sebab kita masih harus membalaskan dendam kematian Samte dan Wote Ji Hiap, kembali Li Uce In berkata Bila kau bersikeras hendak pulang, paling tidak mesti membawa teman Bagaimana jika aku yang menemani Bu Yung Ji Hiap Tiba-tiba Ceng Chi Tong menawarkan diri Bagus sekali, seru Leng Giok Siu Kemudian kepada saudaranya, kembali ia berkata J.T., di sini ada saudara Liu, Leng, Ko dan Said yang menemani Memang paling baik bila kau berangkat bersama saudara Ceng Si darah dingin yang selama ini cuma membungkam tiba-tiba menyela Rasanya tidak cukup bila Bu Yung Ji Hiap hanya ditemani Opas Ceng Begini saja, kalau Bu Yung Ji Hiap bersikeras akan pergi Biar aku pun ikut serta Cuma tolong Leng Tai Hiap dan Sim Si Hiap jangan sembelarangan berpisah Tak usah khawatir saudara Leng, Li Uce In tertawa Di sini kan masih ada aku serta saudaraku Kami pun bukan manusia yang gampang dipermainkan Pelan-pelan si darah dingin berbangkit, ujarnya hambar Baiklah, kalau sudah begitu, tempat ini ku serahkan tanggung jawabnya kepada saudara Liu serta saudaraku